MENGEJUTKAN Mengejutkan, terungkap Anggota DPR sebut Dodung Abdurrahman dan Fadil Imron terlibat pembunuhan 16 sker FPI Tak hanya itu Terungkap Dana haji tidak disubsidi pemerintah Rakyat mau presiden baru bukan elu lagi Mantan Pangdam Jaya Dodung Abdurrahman dan Polda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran Dituding terlibat dalam pembunuhan 16 sker FPI Jelas Dodung Abdurrahman dan Fadil Imron terlibat langsung sesuai hasil Komnas HAM tentang mobil Leng Trucer kata mantan Anggota Komisi 3 DPR RI Joko Edy Abdurrahman di akun Twitternya Mobil Leng Crucer itu ditumpangi Dodung dan Fadil Mobil ini yang mondar-mandir di TKP Sayang TKP-nya sudah dirombak Harus bertanggung jawab orang yang merusak TKP sesuai dengan hukum Lanjutnya Joko Edy mengatakan karena dia mengomentari berita ermol.id berjudul siap laporkan temuan dalam kasus Kilometer 50 TP3 masih menanti jawaban Jokowi untuk beraudiensi Joko Edy yang merupakan wakil sekretaris lembaga penyeluhan dan bantuan hukum LPBH PBNU itu mengatakan Pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM bukan pembunuhan biasa itu terencana dan sistematis paparnya ia meminta Jaksa Agung untuk mengusut tuntas Usut setuntas-tuntasnya pembunuhan 6 Laskar FPI Menurut hukum Jaksa Agung yang harus mengusut kasus pembunuhan 6 Laskar FPI setelah pernyataan Komnas HAM jelas Joko Joko meminta semua pihak atau tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 yang dikomandani Amin Rais membuat surat ke Presiden Jokowi agar pembunuhan 6 Laskar FPI tidak hilang harus bikin surat lagi ke Presiden agar pembunuhan Kilometer 50 itu tidak raib Kita bisa bikin itu selamanya karena pelanggaran HAM tidak memiliki batas waktu pungkas Joko Di lain sisi yang masih hangat diperbincangkan adalah dana haji karena beredar foto dan berita mengejutkan BPKH subsidi lebih dari 50% biaya real ibadah haji Benarkah pemerintah mensubsidi dana haji? Ini bullshit sekali Omong kosong Jika ada yang mengklaim pemerintah mensubsidi ongkot saji apalagi sampai 50% Ini framing yang merugikan umat Islam Karena jika terus digaungkan umat Islam akan menganggap umat Islam khususnya jemaah haji ikut menggerogoti khas negara Dana haji yang dikelola pemerintah melalui BPKH hingga saat mencapai 139 triliun rupiah Pertama bayangkan jika uang itu diinvestasikan ke reksa dana yang rata-rata bisa memberi keuntungan sekitar 6% hingga 8% per tahun kita asumsikan saja 6% Berapa 6% dari 139 triliun rupiah? Ya 8,3 triliun rupiah itu uang yang banyak Dalam satu tahun pemerintah memberangkatkan sekitar 200 ribu jemaah haji dengan biaya total 72 juta per orang Jadi ini hitungannya 72 juta dikali 200 ribu orang sama dengan 14,4 triliun rupiah Setiap jemaah menyetor 35 juta Dan 35 juta itu dikali 200 ribu orang yang artinya mendapatkan uang 7 triliun rupiah Jadi setoran jemaah tadi 7 triliun ditambah dengan 6% bunga dari reksa dana 8,34 triliun yang menghasilkan 15,34 triliun Artinya masih untung Karena dana yang didapat dari kumpulan haji dan bunga tadi 15,34 triliun Sedangkan yang dibutuhkan hanya 14,4 triliun Di lain sisi Kalau misal investasi kereksa dana dianggap tidak aman Investasikan saja untuk pembelian surat hutang negara yang bunganya rata-rata 5,5% sampai 5,7% per tahun Berapa 5,5% dari 139 triliun rupiah yaitu 7,6 triliun rupiah ditambah 7 triliun sama dengan 14,645 triliun Masih untung juga Karena yang dibutuhkan cuma 14,4 triliun Hasilnya tidak akan jauh berbeda jika dana haji itu diinvestasikan ke emas Misal dana itu cuma diendapkan di bank pemerintah Padahal cuma sekitar 15% dana haji yang mengendap di bank rata-rata bunga deposito bank-bank plat merah 3,5% Jadi 139 triliun dikali 3,5% Hasilnya 4,865 triliun Kalau begitu iya benar pemerintah tombok kalau semua dana haji diendapkan di bank Tapi harus diingat bank-bank pemerintah menjual lagi dana haji itu ke konsumennya dalam bentuk kredit dengan harga jual 9% hingga 12% Dimana sebagian hasilnya akan masuk lagi ke kas negara saat pembagian dividen Dienvestasikan kemanapun dana haji itu pemerintah tidak akan rugi tidak akan ada subsidi Ini sebenarnya skema yang saling menguntungkan simbiosis mutualisme Cama haji bisa berangkat haji dengan ongkos yang lebih murah dan pemerintah punya dana segar yang bisa diputar untuk pembangunan dan sebagainya Jadi klaim soal subsidi ini hanya omong kosong belaka apalagi sampai 50% Kecuali jika dananya dikorupsi atau salah kelola Kalau memang masih ngotot bilang pemerintah mensubsidi dan memberatkan APBN Ya serahkan saja pengelolaannya haji ke pihak swasta Gitu saja kok repot Bagaimana menurut pendapat anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.